Satuan Reskrim Unit Pidara Umum Polresa Bespalembang menggerapkan tempat persembunyian komplotan begal sadis yang telah meresahkan masyarakat. Dua dari lima orang pelaku ditembak karena mencoba melawan ketika akan ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti senjata tajam. Duga kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelakor dan dipermalung. 4 tersangkan di 20 orang pelaku komplotan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah proses penggerbekan yang dilakukan Unit Pidara Umum Polresa Bespalembang di tempat persembunyian para pelaku begal sadis. Satu persatu pelaku yang sedang nongkrong langsung diamankan petugas. Dua dari lima orang pelaku terpaksa dilumpukan petugas dengan tembakan di kakinya. Dari tangan pelaku, petugas menyita beberapa pucuk senjata tajam berupa golok, parang, kapak, dan gergaji besi yang sudah dimodifikasi. Kelima pelaku yakni Rizki Maulana 21 tahun, Erwin 20 tahun, Takwin 20 tahun, Aji Mario 21 tahun, dan Rizki 29 tahun. Kelimanya ditangkap berdasarkan laporan polisi atas korban Suki, warga Fakil Usman Kelurahan 340 Palembang yang telah melapor, telah menjadi korban keganasan para pelaku. Setelah dipacok, motor korban langsung dibawa kabur pelaku. Khususnya ini di Rizki Maulana 21 tahun, Pidung, kemarin kita berhasil mengamankan, ada lima orang, di ini kelompokan yang memang sering melakukan legal, tiga nama kikmah, setiap malam minggu, memang ada beberapa kelompok, tapi memang yang sudah pasti ini yang dikirang, lima orang ini terbagi dua, dua laporan polisi yang ada di kami, semuanya di Bidung, sudah kita dikirangkan di sini, barang bukti juga ada, sepeda motor yang digunakan, dan ada parang yang dia gunakan, mungkin membukai korban, karena salah satu korban ada yang memang bukanya, cukup parah ya, jadi bagian mengan, disabat sama dia pakai barang, dan motornya diambil. Akibat ulahnya, kelima pelaku terancam kurungan penjara di atas lima tahun, terkait pasal 365 KUHP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febriansyah, PBTV mengabarkan.